Kegembiraan dirasakan keluarga Fatma, pria asal mantuil Kota Banjarmasin yang diberi anugerah seorang anak tepat pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, 17 Agustus 2020. Dirawat intensif dalam inkubator, putra kedua pasangan Fatma dan Marniati ini dilahirkan dengan berat 3,6 kg di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suryansyah, Kota Banjarmasin pada Senin pukul 12 siang. Namun sang bayi masih dalam perjuangan di inkubator sebab dilahirkan secara sesar dan kondisinya sempat lemah. Kebetulan bayi yang lahir tadi kondisinya memang kurang bagus waktu di awal, tapi setelah dilakukan penanganan alhamdulillah sudah membaik kondisinya cuma masih perlu observasi. Beratnya berapa tadi? Beratnya 3.610 gram. 3,6 ya? Iya, 3,6. Sementara Fatma, ayah bayi merasa bahagia anaknya lahir di hari yang spesial. Untuk memperingatinya, ia pun berencana memberi nama anaknya dengan nama pahlawan atau nama dengan nuansa nasionalisme. Namanya itu nak tahu lagi belakang-belakang, kalau menyambut hari ini kan bahagia banget, apalagi hari ini kemerdekaan ini, jadi bahagia banget lah itu. Rencananya adakah memberi nama pahlawan atau apa gitu? Sempat terbersih harapan orang tua agar kelahiran bayinya juga mendapat perhatian pemerintah seperti bayi lainnya yang lahir pada hari kemerdekaan pada tahun-tahun sebelumnya. Namun setidaknya sang buah hati bisa lahir dengan selamat sudah menjadi kado terindah yang tidak terkira. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin